Gelang Kemalajilid 13. Hem, engkau yang berjuluk Tatou Kwei, setan kepala besar, bukan? Aku sudah mengatakan bahwa kalian semua yang hendak memperebutkan sianto, boleh maju bersama melawanku wakil dari keluarga siang kean, jawab nyonya itu dengan suara yang halus dan teratur baik seperti ucapan seorang bangsawan terpelajar saja. Orang kedua adalah seorang yang demikian kurus seperti cecak kering. Orang kurus ini lalu mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sebatang golok yang punggungnya seperti gergaji dan golok itu besar dan berat sekali, sungguh tidak sesuai dengan tubuhnya yang seperti cecak kering itu. Melihat golok ini saja sudah dapat diketahui bahwa orang yang kurus itu ternyata memiliki tenaga yang amat kuat. Dia mengangkat goloknya dan berkata, sesungguhnya aku merasa malu untuk mengeroyok seorang wanita, akan tetapi karena engkau sendiri yang menghendaki, engkau yang berjuluk TWA tu Kwei, setan golok besar, bukan? Sudahlah, jangan banyak cakap lagi. Majulah kalian bertiga akan tetapi Chinlan berkata, tadi aku mengusulkan untuk pertandingan satu lawan satu. Aku tidak sudi melakukan pengeroyokan dan ia pun berdiri di pingkiran untuk menontonlah akan memperebutkan sianto itu dengan pertandingan yang adil. Mendengar ini, nyonya itu tersenyum manis kepadanya. Kalau begitu, Chinlan, engkau lihatlah betapa aku menghajar kedua orang yang tidak tahu diri ini. Marilah, kalian boleh maju dan mulai menyerang tantang nyonya itu sambil menaruh sabuk di pundaknya. Si kepala besar juga mencabut sebatang pedang dari punggungnya dan kedua orang itu lalu membentak dan mulai menyerang dari kanan-kiri. Serangan mereka ganas dan cepat sekali, akan tetapi tiba-tiba mereka kehilangan orang yang mereka serang. Demikian cepat gerakan nyonya itu ketika meloncat dan tahu-tahu dua orang itu kehilangan lawannya yang sudah tiba di belakang mereka. Cepat mereka membalik sambil mengayun senjata menyerang lagi. Akan tetapi semua serangannya mengenai tempat kosong belaka. Sampai belasan jurus mereka menyerang, namun mereka itu seperti menyerang sesosok bayangan saja. Baru beberapa jurus saja maklumlah Chinlan bahwa jangankan baru dua orang itu, biarpun tadi ditambah empat orang yang sudah pergi, belum tentu mereka dapat mengalahkan nyonya itu yang memiliki ginkang luar biasa sekali. Akan tetapilah sendiri tidak khawatir. Dengan hokmogege tung hoat yang dikuasainya, kiranya akan mampu menandingi lawan yang memiliki sin keng sedemikian hebatnya, karena tongkatnya dapat dibuat bergerak secepat angin. Benar saja dugaannya. Ketika nyonya itu mulai menggerakkan sabuknya, nampak sinar merah berkelebatan menyilaukan matu dan tak lama kemudian terdengar dua orang itu menjerit dan tubuh mereka roboh. Ketika Chinlan memandang, ia terkejut sekali melihat mereka itu telah tewas. Agaknya jalan darah maut mereka telah tertotok secara lihai sekali oleh ujung sabuk sutera nyonya itu dengan tenang lalu menggapaikan tangan kepada empat orang pelayan yang berlari-lari mendatangi. Kemudian Mieka tanpa diperintah agaknya tahu akan kewajiban mereka. Mereka menggotong pergi dua mayat itu dan melemparkan mereka dari tebing tinggi ke dalam lautan. Nyonya itu kini menghampiri Chinlan. Apakah engkau juga masih berniat untuk merebut buah sianto, Chinlan tentu saja. Bibi boleh jadi amat lihai dan belum tentu aku akan dapat menang. Akan tetapi aku harus mendapatkan buah sianto itu untuk menyelamatkan guruku yang terluka beracun. Engkau tidak takut akan tewas pula dalam memperebutkan buah itu. Kewajiban seorang murid untuk membela gurunya, mati pun tidak akan penasarannya. Nyonya itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Lalu menoleh kepada putranya. Siang kuantek, kau dengar sendiri ucapan Teng Chinlan ini. Anak ini boleh kau contohlah berbakti dan setia kepada gurunya, sampai tidak takut mempertaruhkan nyawanya. Chinlan, siapa sih gurumu itu yang begitu kau belah dia seorang pengemis tua? Siang kuantek berseru heran. Hanya seorang pengemis tua dan engkau mempertaruhkan nyawa demi keselamatannya? Luar biasa sekali siapa nama atau julukan gurumu itu, Chinlan julukannya Pek Ilokai. Ah, ah, kiranya si tua Pek Ilokai itu gurumu. Pantas engkau begim gagah perkasa dan berani. Seorang guru yang baik tentu memiliki murid yang baik pula katanya itu kagum. Di mana gurumu sekarang berada di kualan Ilokai di luar kota raja, kata Chinlan terus terang karena memang ia tidak perlu menyembunyikan sesuatu, kecuali tentang dirinya, bahwa ia adalah putri seorang pangeran. Chinlan, engkau murid yang hebat. Sikapmu mengingatkan aku di waktu muda. Berani dan bertanggung jawab. Nah, majulah, Chinlan. Ingin aku berkenalan dengan ilmu tongkatmu yang menurut keterangan anakku tadi hebat sekali Chinlan menggerakah tongkatnya dan berkata, aku harus mendapatkan sianto itu atau boleh bibi membunuhku kalau bisa lalu berseru keras dan memasang kuda-kuda, tidak mau menyerang lebih dulu karena maklum bahwa ia tidak akan berhasil mengenai tubuh yang memiliki ginkeng hebat itu. Satu Sabtunya Ker adalah membiarkan Nyonya itu menyerang lebih dulu sehingga ia dapat membarungi dengan serangan selagi Nyonya itu menyerang. Melihat ini, Nyonya itu mengangguk-angguk lalu berseru keras dan sabuk sutera merahnya mencuat menotok ke arah dada Chinlan. Chinlan menggerakkan tongkatnya menangkis dan sekaligus balas menyerang dengan pukulan ke arah leher lawan. Nyonya siang kean mengelak dan mereka lalu saling serang dengan hebatnya. Karena maklum bahwa lawannya lihai, maka Chinlan segera memainkan hok motung hoat dan membuat gerakan tongkatnya secepat kilat sehingga Nyonya itu tidak sempat menggunakan ginkangnya. Terjadi pertempuran yang seru bukan main dan berkali-kali Nyonya itu mengeluarkan seruan kagum. Sampai lewat lima puluh jurus belum ada pihak yang menang atau kalah dan tiba-tiba ketika Chinlan memukulkan tongkatnya, ujung sabuk sutera itu melibat tongkatnya dan tongkat itu tidak dapat digerakan lagi. Akan tetapi Nyonya itu pun tidak dapat menggunakan sabuk sutera untuk menyerang dan mereka saling tarik-menarik. Ternyata dalam hal tenaga sunkang pun mereka seimbang. Tiba-tiba Nyonya itu tertawa, bagus, engkau memang murid pek ilokai yang baik sekali, lah melepaskan libatan sabuk sutera-nya dan meloncat ke belakang. Engkau boleh memiliki sianto itu Chinlan. Chinlan membelalakan matanya Lattau bahwa Nyonya itu belum kalah olehnya, akan tetapi sudah mau menyerahkan sianto itu kepadanya. Ah, bibi baik sekali. Terima kasih bibi, engkau memang pantas mendapatkannya, Chinlan. Dan aku suka padamu. Kalau saja engkau kelak menjadi mantuk wajah Chinlan berubah kemerahan ketika mendengar ini, air, bibi serunya tersipu. Siang koantek, cepat ambilkan sianto itu dari berikan kepada Chinlan. Siang koantek berlari ke arah pohon itu dan sekali meloncat tubuhnya sudah berada di atas pohon. Di petiknya buah yang hanya satu-satunya itu lalu dia meloncat turun lagi dan lari menghampiri Chinlan. Pemuda itu kini nampak ramah sekali dan tersenyum manis. Silakan terima buah sianto ini, Nona. Dan kalau nanti ada kesempatan, ingin sekali aku datang berkunjung ke tempatmu di Kudil Kuan Imbyo di luar kota Raja Chinlan menjadi tidak senang di dalam hatinya kepada pemuda ini. Tadi pemuda ini telah memperlihatkan sikap yang sama sekali tidak menyenangkan. Akan tetapi karena ia diberi buah sianto, maka terpaksa ia pun menerimanya sambil berkata, Terima kasih cepat bawa buah itu kembali, Chinlan. Akan tetapi berhati-hatilah, karena banyak orang kengau yang juga ingin sekali memiliki buah sianto ini yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dalam. Dan sampaikan salam keluarga Siang Kuan kepada suhumu, katanya Siang Kuan dengan sikap yang manis budi. Akan tetapi Chinlan tetap tidak dapat melupakan betapa nyonya ini tadi dengan kejamnya telah membunuh dua orang yang hendak memperebutkan buah sianto. Padahal, melihat kepandainya yang jauh lebih tinggi, nyonya itu dapat mengalahkan dua orang lawannya tanpa harus membunuh mereka. Terima kasih, Bibi. Selamat tinggal katanya dan cepat ia berlari kembali ke perahunya setelah memasukkan buah sianto itu ke dalam kantung bajunya. Tukang perahu yang selalu khawatir dan ketakutan melihat perkelahian di pulau ular emas itu, merasa girang sekali melihat nona penyewa perahunya datang dalam keadaan selamat. Begitu Chinlan naik ke perahu, tanpa bicara lagi dia segera mendayung perahunya ke tengah lalu memasang layar sehingga perahu meluncur cepat meninggalkan pulau itu. Akan tetapi tiba-tiba Chinlan berkata, nanti dulu, paman. Kembali dulu ada apakah, nona cepat kembalilah ke darat kata Chinlan sambil memandang ke daratlah melihat ada sinar-sinar emas di tepi pantai berloncat-loncatan. Hal ini amat menarik hatinya karena ia teringat bahwa nama pulau itu adalah pulau ular emas. Maka melihat ada sinar-sinar seperti emas berloncatan di pantai, ia tertarik sekali dan menyuruh tukang perahu untuk kembali. Biarpun bersungut-sungut, nelayan itu tidak berani membantah dan segera mendayung perahunya ke tepi pantai. Setelah dekat dengan sinar-sinar emas itu, hampir Chinlan memekik girang dan kagumlah melompat keluar dari dalam perahu dan mendekati tempat itu. Terdapat pemandangan yang menarik sekali. Ternyata yang berloncatan itu adalah ular-ular yang berwarna keemasan. Ada belasan ekor banyaknya. Belasan ekor ular emas ini agaknya sedang mengeroyok seekor ular putih yang melingkar di tengah-tengah. Gerakan ular-ular emas itu sungguh cekatan dan cepat sekali. Mereka menyerang dari berbagai jurusan, akan tetapi dengan tenang ular putih yang melingkar ini menggerakan kepalanya cepat menyambar ke arah ular-ular itu. Sudah dua-tiga ekor ular emas yang tewas dengan leher hampir putus tergigit ular putih yang tubuhnya sebesar lengan tangan dan panjangnya ada satu setengah meter. Sebaliknya, ular-ular emas itu kecil hanya sebesar ibu jarinya dan juga panjangnya tidak lebih dari tiga putus sentimeter. Chinlan adalah seorang gadis yang beratak pendekar. Melihat seekor ular dikeroyok demikian banyaknya ular emas. Gia menjadi marah lalu menggerakkan tongkatnya membantu ular putih. Akan tetapi ular-ular emas itu bergerak cepat sehingga pukulannya dapat mereka elakan. Akan tetapi Chinlan menyerang terus dan akhirnya, ia dapat membunuh beberapa escor ular emas. Tiba-tiba lah berteriak. Tanpa diketahuinya, seekor ular emas meloncat ke arah kakinya dan menggigit. Gigitannya menembus celananya dan terasa panas bukan main. Dan ketika ia hendak merenggut ular emas yang menggigit kakinya ternyata ular emas itu sudah mati. Begitu menggigit terus mati, dan agaknya menumpahkan seluruh racunnya ke dalam kakinya lah semakin marah dan mengambuk sehingga semua ular emas terkena hantaman tongkatnya dan mati semua. Akan tetapi tiba-tiba ular putih itu mematuknya dan menggigit kaki yang samalah merasa seolah kakinya dimasuki es yang amat dinginnya sehingga ia menggigil dan ketika ia melihat ular putih yang tadi dibantunya dan yang kini menggigit kakinya juga telah mati lemas. Chinlan berdiri terhuyung. Dalam tubuhnya terjadi perang yang hebat antara hawa yang amat panas dengan hawa yang amat dingin. Akhirnya ia roboh pingsan di atas pasir. Ketika Chinlan siuman kembali, ternyata ia sudah rebah di atas perahu nelayan itu. Ah, engkau sudah siuman, Nona. Syukurlah. Engkau membuat aku ketakutan setengah mati kata. Tukang perahu itu. Dialah yang tadi melihat gadis itu roboh dan dia mengangkatnya setengah menyerepnya ke atas perahunya dan melayarkan perahu itu meninggalkan pulau ular emas. Chinlan yang membuka mati itu berkedip-kediplah merasa tubuhnya sehat dan segar hanya ada hawa yang tarik-menarik di dalam perutnya, kadang panas kadang dinginlah bangkit duduk dan memandang kepida tukang perahu itu. Aku tadi pingsan, Paman ya, kulihat Nona menggelepak pingsan di pantai dan banyak ular DL sekeliling Nona. HLHH, mengerlukan sekali, Chinlan teringat dan merabah kakinya. Bekas gigitan ular itu masih ada, hanya tidak lagi menimbulkan rasa nyeri ia telah digigit seekor ular emas dan seekor ular putih. Paman yang mengangkatku ke perahu ini benar, Nona. Melihat engkau menggelepak pingsan, aku lalu berusaha sedapat mungkin membawa Nona ke perahu ini, lalu cepat-cepat melayarkan perahunya karena aku takut lebih lama lagi tinggal di pulau itu. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Chinlan bangkit berdiri, menggerakkan kaki tangannya dan ia merasa betapa ada hawa yang amat kuat yang membuat tubuhnya terasa ringan dan berpenaga dasyat. Tentu sajalah mengerlegirang sekalilah tidak mati oleh gigitan ular bahkan mendapat tenaga yang kuatlah sama sekali tidak tahu apa artinya ini dan mengapa ia tidak mati malah mendapatkan tenaga baru yang membuat tubuhnya terasa ringan lalu duduk kembali dan mengenangkan semua peristiwa yang pernah terjadilah merabah benda di situ dan diambilnya buah itu, dia mata matinya. Seperti buah biasa saja, tidak ada keanehwannya. Akan tetapi ketika diciumnya, bau buah itu harum dan agak keras menyengat hidungnya lah cepat menyimpannya kembali, kini ia masukkan kebalik bajunya di dada karena ia khawatir kalau-kalau akan ada orang yang hendak merampasnya. Sementara itu, angin bertiup kencang. Layar terkembang sepenuhnya dan perahu meluncur dengan amat cepatnya sehingga dapat diharapkan ia akan sampai di pantai sebelum hari menjadi gelap. Akhirnya perahu itu mendarat di pantai. Matahari telah condong ke barat akan tetapi cuaca masih terang. Chinlan merasa girang sekalilah berhasil mendapatkan sianto. Gurunya akan tertolong. Setelah membantu tukang perahu itu menambahkan perahu yang diseret ke darat, Chinlan bersama nelayan itu lalu berjalan menuju ke rumah nelayan itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikepung oleh empat orang yang memandang bengis kepada Chinlan. Tukang perahu menjadi ketakutan dan dia menundukan diri. Ternyata empat orang itu membiarkan saja tukang perahu itu keluar dari kepungan mereka karena yang mereka kepung adalah Chinlan. Hem, mau apa kalian mengganggu ku tanya Chinlan, padahal tentu saja ia tahu bahwa empat orang ini menghendaki buah sianto yang sudah disimpannya karena empat orang itu bukan lain adalah mereka yang tadinya berada di pulau ular emas, yaitu mereka yang tidak berani melawan nyonya siang kean dan mengundurkan diri. Keranya mereka masih berada di pantai ini dan agaknya memang menghadangnya. Nona, kami minta bagian buah sianto itu buah sianto apa Chinlan pura-pura bertanya. Buah sianto itu milik keluarga siang kean, akan tetapi empat orang itu tersenyum dan Chinlan merasa tenang bahwa ia membawa dayung milik nelayan itu. Tadi ketika ia turun dari perahu, ia mendapat kenyataan bahwa tongkatnya telah ditinggalkan tukang perahu ketika menariknya ke atas perahu dan ia melihat bahwa dayung itu pun dapat dipergunakan sebagai senjata, maka dayung itu dibawanya serta sebagai pelindung diri. Nona, harap jangan pelit. Kita semua membutuhkan buah sianto itu dan tentu buah sianto itu telah berada di tanganmu, hem, bagaimana engkau menduga begitu? Buah sianto itu milik keluarga siang kean, tidak perlu membohongi kami. Kami mengenal siapa keluarga siang kean itu. Kalau Nona tidak mendapatkan buah itu, berarti Nona terbunuh oleh nyonya siang kean. Buktinya dua orang keng ou yang lainnya juga tidak muncul, tentu mereka telah lewas di tangan nyonya itu. Akan tetapi Nona dapat mendarat, tentu buah sianto itu telah berada di tanganmu, harap Nona jangan pelit. Kita bagi sama buah sianto itu menjadi lima potong dan kita masing-masing mendapatkan sepotong, kata yang lain. Chin Lan tidak dapat mengelak lagi, maka ia lalu melintangkan gayung di depan dadanya dan membentak, aku tidak akan membaginya dengan siapapun. Empat orang itu menjadi marah dan mencabut senjata masing-masing. Dua orang memegang pedang dan dua orang lagi memegang golok. Kalau Nona tidak mau membagi-bagi, kami akan merampas dengan kekerasan kata yang memegang pedang dan bertubuh tinggi besar. Majulah, aku tidak takut kata Chin Lan. Empat orang itu menggerakkan senjata mereka dan maju mengeroyok. Ketika Chin Lan menggerakkan tongkat dayungnya, ia sendiri terkejut. Gerakannya demikian kuat sehingga dayung itu mengeluarkan angin dasyat. Akan tetapi ia merasa dadanya agak sesat. Ketika ia menerjang kepada empat orang itu, empat orang itu pun terkejut bukan main. Golok dan pedang mereka terpental hampir terlepas dari tangan ketika bertemu dengan dayung. Dalam beberapa gebrakan saja empat orang itu terdesak mudur karena gerakan dayung di tangan Chin Lan memang luar biasa kuatnya. Dan Chin Lan juga bergerak amat cepat. Ketika kakinya menendang, dua orang pengeroyok terkena tendangannya dan terlempar jauh. Juga dalam tendangannya terkandung tenaga yang dasyat bukan main. Tentu saja para pengeroyok itu menjadi terkejut dan merasa jerih. Tak mereka sangka bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang demikian hebatnya. Akan tetapi, selagi mereka hendak melarikan diri, mereka melihat Chin Lan terhuyung-huyung. Ternyata ketika tadi sehabis melakukan tendangan, Chin Lan merasa betapa tenaga yang tarik-menarik di tubuhnya makin menghebat dan kini terasa hawa sebentar panas sebentar dengan menyerangnya dan membuat. Dadanya terasa sesak-sukar bernafaslah terengah-engah dan terpaksa membungkuk sambil menekan dadanya. Pada saat itu, empat orang pengeroyoknya maklum bahwa gadis itu menerluka luka dalam yang agaknya hebat sekali, maka timbul kembali keberanian mereka. Mereka lalu menyerang selagi gadis itu menyeringai kesakitan dan terengah-engah. Akan tetapi pada saat yang amat gawat bagi Chin Lan itu, empat buah kerikil berturut-turut menyambar ke arah tangan yang memegang golok dan pedang dan empat batang senjata itu berkerontangan jatuh ke atas tanah. Empat orang itu terkejut bukan main karena tangan mereka terasa nyeri sekali. Di situ tidak ada orang lain kecuali si tukang perahu yang menonton dengan wajah pucat. Maka mereka mengira bahwa gadis itu yang telah membuat mereka kehilangan senjata dan mereka lalu memutar tubuh dan melarikan diri dari situ dengan ketakutan. Seorang pemuda muncul. Pemuda ini berusia sekitar 19 tahun, berpakaian sederhana dan kepalanya memakai sebuah caping lebar seperti caping yang dipakai para petani. Wajah dibalik caping itu tampan dan lembut, pakaiannya juga seperti pakaian petani dan pemuda itu lalu menghampiri Chin Lan. Nona, engkau sakitkah tanya pemuda itu dengan suara lembut dan ramah? Akan tetapi Chin Lan yang sudah mulai dapat mengatur pernafasannya yang tadi bergolak dan terengah, memutar tubuh memandang kepadanya dengan curiga. Siapa engkau? Mau apa engkau lah melintangkan dayungnya siap untuk menghantam pemuda itu yang dianggapnya tentu orang NG yang hendak merampas sianto pula. Pemuda itu mundur tiga langkah. Dia kaget melihat sikap gadis itu, akan tetapi juga kagum melihat wajah yang jelita itu. Nona, aku seorang yang kebetulan lewat dan melihat Nona seperti yang sakit titik. Aku tidak sakit. Dan jangan mendekat bentak pula Chin Lan dan kembah pemuda itu mundur beberapa langkah dan menggeleng kepalanya. Nona, aku tidak berniat buruk, diam. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, kata pula Chin Lan dan lalu menoleh kepada tukang perahu. Mari, paman, kita pulang, tukang perahu itu tergopoh-gopoh melangkah pergi menuju ke rumahnya bersama Chin Lan, diikuti pandang mata pemuda bercaping itu yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Aneh, kata pemuda itu. Pemuda itu bukan lain adalah Tian Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tian Li secara kebetulan sekali beriemu dengan manusia Salju Yeti yang membawanya menemukan sebatang pedang dan dua buah kitab kuno. Dia mempelajari dua buah kitab yang tulisannya memakai huruf kuno itu, dibantu oleh Tan Jeng Kun dan Kim Sim Yok Sian yang menerjemahkan huruf-huruf itu kepadanya. Selama tiga tahun lebih DLA melatih diri dengan dua ilmu itu. Kitab yang pertama adalah ilmu menghimpun tenaga Sien Kang yang disebut Tian Te Sien Kang. Dengan melatih diri dengan ilmu ini, Tian Li dapat memiliki kekuatan Sien Kang yang hebat sekali. Kemudian kitab kedua adalah pelajaran ilmu pedang Jit Goat Kiam Sut dan ilmu pedang ini dilatihnya dengan menggunakan pedang Jit Goat Sien Klam. Ternyata bahwa ilmu pedang ini hebat bukan main. Bahkan kedua orang gurunya itu pun menyatakan kekaguman mereka. Akan tetapi, biarpun dia sendiri seorang ahli silat tingkat tinggi yang amat liai Teng Jeng Kun tidak mau melatih diri dengan ilmu silat atau ilmu Sien Kang itu. Dia merasa dirinya sudah tua dan juga tidak berhak, karena agaknya kerangka itu, yaitu sukongnya, meninggalkan ilmu-ilmu dan pedangnya kepada Tian Li sebagai ahli warisnya. Demikianlah, setelah berlatih diri dengan tekun selama lebih dari tiga tahun, Tian Li telah menguasai ilmu-ilmunya dengan baik. Kim Sin Jok Sien telah lama meninggalkannya untuk merantau seperti biasa dan dia dibimbing oleh guru silatnya, yaitu Tan Jeng Kun. Setelah melihat murid ini menguasai ilmu-ilmunya dengan baik, Tan Jeng Kun lalu memanggilnya, Tian Li, sekarang sudah tidak ada ilmu apa-apa lagi yang dapat kuajarkan kepadamu. Engkau sudah menguasai ilmu yang hebat, dan sudah tiba saatnya engkau mengamalkan ilmu-ilmu itu. Pergilah engkau merantau dan jadilah seorang pendekar yang baik. Akan tetapi pesanku yang engkau harus taati, jangan menojolkan diri, jangan pamer kepandayan dan jauhkan diri dari permusuhan sedapat mungkin. Ingat, sepandai-pandainya seorang manusia, masih ada orang, lain yang lebih pandai lagi dan sehebat-hebatnya emu, belum dapat dikatakan sempurna. Yang maha kuat, maha kuasa dan maha sempurna hanyalah Tuhan. Kalau engkau selalu menjaga sepak terjauhmu tidak menyimpang dari kebenaran, engkau tentu akan mendapat bimbingan dan perlindungan dari Tuhan dan kalau engkau sudah dibimbing dan dilindungi Tuhan, siapakah yang akan dapat melawan musuhu, Teocu tidak memiliki sanak keluarga lagi, tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Kemana kah Teocu harus pergi tanya Tian Li dengan suara memelas. Dia menyadari keadaannya dan mau tidak mau hatinya menjadi sedih kalau harus meninggalkan suhunya, satu-satunya orang yang dekat dengannya setelah Kim Sim Yok Sian yang telah pergi merantau lebih dulu. Tian Li, kalau engkau bersikap baik dan menolong sesama, maka orang di seluruh dunia ini adalah anak keluargamu. Sekarang ini kalau tidak salah, sudah tiba waktunya buah sianto yang berada di pulau ular emas masak. Kalau engkau bisa mendapatkan buah sianto itu, sungguh besar manfaatnya. Buah itu dapat menyembuhkan segala macam luka dalam, juga yang mengandung racun betapa hebatpun. Pergilah engkau ke pulau ular emas di lautan poh adan kalau mungkin, dapatkan buah sianto itu. Kalau engkau dapat menyerahkan buah sianto kepadanya, tidak ada hadiah yang lebih indah bagi tabib dewa itu kecuali buah itu. Akan tetapi ingat, kalau engkau harus berebutan dengan orang-orang Kang O, jangan sampai engkau menanam permusuhan. Dan peringatanku yang paling utama, jangan sekali-kali engkau membunuh orang dengan sengaja teo cu akan melaksanakan semua pesan suhu, dan kurasa, ayah atau ibumu tentu mempunyai keluarga. Engkau dapat melakukan penyelidikan di tempat asal orang tuamu, ku kira engkau tentu akan menemukan keluarga ayahmu atau ibumu. Demikianlah, setelah mendapat banyak nasihat dari gurunya, Tian Li lalu meninggalkan pegunungan Himalaya di mana gurunya tinggal sebagai seorang pertapa dan melakukan perjalanan ke timur menuju ke lautan poh adan. Akan tetapi kedatangannya terlambat. Ketika tiba di pantai itu dia mendengar percakapan antara Chin Lan dan empat orang pengetungnya. Dari percakapan itu taulah dia bahwa Sianto telah didapatkan oleh gadis cantik jelita itu yang kini diketung dan hendak dirampas oleh empat orang kengkau yang kelihatannya bernapsu benar hendak merampas Sianto. Dia hanya menonton saja dari jauh. Ketika Chin Lan mengamuk dengan dayungnya, diam-diam Tian Li kagum bukan main. Gadis itu liai sekali. Dan memiliki tenaga yang hebat. Akan tetapi dia melihat pula betapa gadis itu terengah, seperti orang kesakitan dan melihat empat orang itu yang tadinya sudah merasa jerih itu kini mendesak maju untuk menyerang gadis yang sedang menderita kesakitan. Maka diam-diam dia cepat memungut empat buah kerikil dan dengan kerikil itu dia menyambit ke arah tangan empat orang itu meruntuhkan senjata mereka. Perbuatannya ini tidak ketahuan oleh siapapun dan empat orang itu lalu melarikan diri. Demikianlah, Tian Li lalu menghampiri CLN Lan untuk menolong karena dilihatnya gadis itu seperti kesakitan, akan tetapi malah dihardik dan dicurigai. Dia memandang gadis itu pergi bersama si nelayan. Tian Li merasa tidak puas. Dia melihat sesuatu pada wajah gadis itu, sesuatu yang aneh, seperti ada cahaya yang luar biasa pada wajah gadis itu. Dan melihat betapa gadis itu tadi seperti menderita panas dingin, dia menduga bahwa gadis itu agaknya tentu menderita luka dalam atau bahkan keracunan. Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan kalau gadis itu demikian angkuhnya, bahkan agaknya mencurigainya? Dia pun membatalkan niatnya pergi ke pulau ular emas seperti dipesankan suhunya. Bukankah buah sianto telah didapatkan oleh gadis itu? Dan gadis itu agaknya luka parah, dan dia pun dapat menduga bahwa buah sianto itu diinginkan oleh banyak orang. Sangat boleh jadi keselamatan gadis itu terancam. Siapa tahu masih akan datang banyak orang Kang Ou untuk berusaha merampas buah sianto itu dari tangan si gadis yang menarik hatinya. Karena mengandung kekhawatiran terhadap keselamatan gadis angkuh itu, diam-diam Tian Li lalu membayanginya. Setelah tahu di mana gadis itu menginap, dia lalu menginap di rumah yang berdekatan agar dia dapat diam-diam menjaga keselamatan gadis itu kalau-kalau ada orang yang hendak menyerangnya. Dia sendiri merasa heran mengapa dia begitu mengkhawatirkan gadis yang sama sekali tidak pernah dikenalnya, bahkan gadis yang bersikap angkuh kepadanya. Keangkuhan sikap Chinlan itu tidaklah aneh. Sejak kecil dia hidup sebagai putra pangeran yang dihormati oleh semua orang. Lingkungan ini sedikit banyak membentuk dirinya memiliki keangkuhan. Kedudukan atau harta benda memang besar sekali pengaruhnya terhadap sikap seseorang. Orang yang berkedudukan tinggi atau yang berharta banyak menganggap dirinya orang yang penting, atau setidaknya memiuki kelebihan dibandingkan orang lain, apalagi dibandingkan orang kebanyakan, seperti misalnya kaum petani yang mereka anggap bodoh dan miskin. Itulah sebabnya ketika didekati seorang pemuda yang berpakaian petani, tentu saja Chinlan bersikap acuh dan angkuh. Dan bahkan ia mencurigai pemuda itu yang dianggapnya hendak menginginkan pula buah sianto yang telah dimilikinya. Setelah tiba di rumah nelayan itu, Chinlan Girang melihat kudanya terawat dengan baiklah terpaksa bermalam di rumah nelayan itu karena maklum bahwa kalau ia melakukan perjalanan malam, amat berbahaya. Bukan saja berbahaya karena perjalanan dilakukan dalam cuaca gelap, akan tetapi juga siapa tahu orang-orang kengu itu akan menghadang. Perjalanan yanglah harus berhati-hati sekali mulai sekarang, menjaga sianto itu agar jangan sampai dirampas seorang. Diam-diam ia merasa heran mengapa empat orang itu tadi tidak jadi menyerangnya, bahkan melepaskan senjata mereka dan melarikan diri. Padahal ketika itu ia sedang menderita karena hawa panas dan dingin yang mengamuk dalam dirinya. Malam ini ia pergunakan untuk beristirahat, dan sudah beristirahat, hawa yang bertentangan di dalam perutnya itu pun meredah dan tidak mengamuk lagi. Maka keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chinlan sudah berpamit kepada nelayan itu setelah membayar sewa perahu bahkan memberi lebih dari yang dijanjikan. Dengan cepat ia menunggang kuda putihnya meninggalkan tempat itu menuju ke baratlah sama sekali tidak tahu bahwa ada bayangan yang mengikutinya dengan ilmu berlari cepat yang luar biasa. Bayangan itu tidak dapat tertinggal oleh larinya kuda putihnya. Demikian cepat bayangan itu berlari sehingga yang nampak hanya bayangan berkelebat saja. Bayangan itu bukan lain adalah Tianli. Pemuda itu setelah menguasai Tian Te Xin Kang dapat menggunakan tenaga saktinya untuk berlari cepat bukan main. Gurunya, Tan Jeng Kun adalah seorang ahli berlari cepat dan memiliki Gin Kang yang hebat. Setelah mengajarkan Gin Kang kepada Tian Li, kemudian Tian Li menguasai Tian Te Xin Kang. Gin Kang muridnya ini bahkan mengejar dan melampaui tingkat gurunya. Setelah melewati sebuah bukit, ketika menuruni lereng bukit itu, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki yang bersenjata ruyung dan golok menghadang perjalanan Chin Lan. Gadis itu terpaksa meloncat dari atas kudanya karena ia khawatir kalau dua orang itu menyerang kudanya, kuda itu bisa celaka. Setelah meloncat turun dan membiarkan kudanya lepas, ia lalu menghadap dua orang itu sambil melintangkan tongkatnya di depan dada. Ia memang sudah siap siaga dan membawa tongkat dari rumah nelayan itu, tongkat dari kayu yang amat kuat. Kalian menghadang perjalananku ada titik maksud apakah bentaknya dengan suara keren. Dua orang itu bertubuh tinggi besar dan nampaknya gagah sekali. Yang seorang berkepala botak dan kuncirnya panjang besar dilingkarkan ke leharnya. Dia tertawa dan berkata, Nona, sebetulnya kami berdua nerasa malu untuk mengganggu seorang Nona muda seperti engkau. Karena itu, biarlah kami melepaskan engkau lewat asal engkau menyerahkan buah sianto yang kau bawa kepadaku, benar, Nona. Sebaiknya kita berdamai saja. Tidak ada gunanya engkau melawan butek siang liong, sepasang naga tanpa tanding, dan kami pun segan mempergunakan kekerasan terhadap seorang gadis remaja, kata orang kedua yang matanya lebar hidungnya pesek. Cinlan tidak ingin banyak cakap lagi, tidak ada sianto untuk kalian dan kalau kalian hendak menggunakan kekerasan, aku pun tidak takut kata cinlan sambil melintangkan tongkatnya memasang kuda-kuda. Hahaha, kami mendengar engkau memang lihai. Akan tetapi jangan harap akan dapat menang-menandingi kami. Sekali lagi, serahkan sianto kepada kami kalau engkau ingin selamat kata si botak. Benar, Nona. Kami membutuhkan sekali karena seorang paman kami menerui kesakit, perlu abad itu kata si haidung pesek. Biarlah kami mau menukarnya dengan apa saja untuk sianto itu, Nona.